Hai semua Assalamualaikum kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega Oke guys di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat potato toffee potato toffee ini masih jarang yang jual dan belum banyak yang tahu ya dan di video YouTube juga masih jarang yang upload untuk orang Indonesia kebanyakan sih orang luar negeri yang upload potato toffee ini Oke guys penasaran kan cara membuatnya seperti apa ini gampang banget cara membuatnya rasanya enak dan juga cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun cembilan di rumah Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan untuk membuat potato toffee ini bahan-bahan yang diperlukan pertama disini aku siapkan 100 gram tepung terigu protein sedang kemudian aku siapkan juga 500 gram kentang ini udah dikupas dan juga dicuci bersih daun bawang daun seledri dan bawang goreng untuk banyaknya sesuai selera kalian dan untuk bumbunya disini ada sejumput garam kaldu bubuk dan merica secukupnya Oke guys ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat potato toffee silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan langkah pertama kita tuangkan tepung terigu ke dalam wadah yang sudah disiapkan kemudian tambahkan daun seledri sesuai selera setelah itu tambahkan sedikit garam dan tambahkan juga air sedikit demi sedikit lalu aduk sampai tercampur rata untuk menambahkan airnya cukup sedikit demi sedikit aja ya kalau misalkan kelembekan kita harus menambahkan lagi tepung terigunya Nah untuk membuat adonan ini adonannya harus agak kasar ya karena kalau misalkan adonannya terlalu lembek nanti hasilnya juga kurang kriuk Oke kurang lebih seperti ini ya hasil adonannya sudah tercampur rata ini enggak perlu diulani sampai kalis cukup kita diamkan aja kita istirahatkan dengan ditutup plastik selama kurang lebih 30 menit sementara menunggu adonannya diistirahatkan langsung aja kentang yang sudah disiapkan tadi kita potong-potong kemudian kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan setelah pinggiran dari kentang ini berwarna kuning kecoklatan langsung aja kita angkat dan tiriskan selagi kentangnya masih panas langsung aja kita haluskan dengan cara ditumbuk pakai gelas seperti ini kalau gak pakai gelas boleh pakai cobek boleh diulek ya atau boleh pakai apa aja yang penting kentangnya ini masih panas-panas kita haluskan ya Hai setelah kentangnya halus kemudian kita tambahkan daun bawang daun seledri bawang goreng merica dan kaldu bubuk karena ini sudah pakai kaldu bubuk tidak perlu lagi ditambahkan garam supaya tidak terlalu asin kemudian kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata oke guys disini aku pakai sendok takar ukuran paling besar atau takaran satu sendok makan langsung aja adonannya kita ratakan dengan sendok takar ini setelah itu kita padatkan dulu ya nah setelah dipadatkan kita pilih dengan berbentuk lonjong seperti ini oke mudahkan caranya kita ulangi ya ambil adonan lalu ratakan dengan sendok takar setelah itu kita padatkan dulu supaya nanti pasti goreng gak ambiar ya Nah kita padatkan dulu setelah dipadatkan lalu kita pilih dengan berbentuk lonjong seperti ini dan kita lakukan hal yang sama sampai adonan kentangnya habis setelah dipilih semua ini hasilnya ada 18 potong dan adonan yang sudah diistirahatkan tadi langsung aja kita buka lalu kita pilih setelah dipilih kita potong adonan ini sesuai banyaknya adonan kentang nah adonan kentang ini ada 18 potong berarti adonan terigunya juga kita potong jadi 18 potong ya setelah itu ambil satu potong adonan kemudian kita taburi dengan tepung terigu lalu kita gilas dengan menggunakan roll pin boleh pakai gelas atau boleh pakai botol ya Nah untuk besarnya ini tergantung ukuran kentangnya ya jadi diukur dulu kentangnya setelah diukur langsung aja kita iris seperti ini lalu kita renggangkan setelah itu kita gulung adonan kentang dengan adonan tepung tepung terigunya seperti ini dan untuk bagian ujungnya ini kita rapatkan seperti permen Oke guys gampang banget kan caranya kita ulang ya ambil satu potong adonan taburi dengan tepung terigu lalu gilas dengan menggunakan roll pin ukurannya sesuai dengan kentang yang tersedia setelah itu kita iris setelah diiris direnggangkan kemudian kita gulung seperti ini Oke untuk bagian ujungnya kita rapatkan seperti permen selamat menikmati Oke, setelah dibentuk semua, seperti ini hasilnya Ini bisa langsung digoreng atau disimpan di dalam kulkas, maksimal 2 hari aja ya di kulkas Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang Setelah minyaknya panas, langsung aja kita goreng potato toffee ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat, tiriskan, lalu siap untuk disajikan Setelah digoreng seperti ini hasilnya, agak sedikit mengembang Kalau mau dijual, bisa dikemas menggunakan mica seperti ini Untuk harga jualnya, potato toffee ini bisa dijual dengan harga seribuan sampai dengan dua ribuan Tergantung harga kentangnya, lagi mahal ataupun lagi murah ya Nah, kalau misalkan dijual seribuan, ini sih untung tipis ya, bagusnya sih dijual dua ribuan aja Karena standar perkedel juga memang harganya sekitar dua ribu ya Sedangkan kalau untuk cemilan keluarga di rumah ataupun menu arisan Bisa kalian sajikan dengan saus sambal dan juga mayonnaise seperti ini Oke, sekarang saatnya review potato toffee yang aku buat Bisa dilihat ya guys, seperti ini tampilannya Langsung aja kita potong Nah, ini teksturnya lembut di dalam dan crispy di luar Langsung aja kita cocok pakai saus sambal dan juga mayonnaise-nya Ini rasanya ngeblend banget Sebenernya sih resep ini gak jauh beda sama resep perkedel ya Cuman kita bikin inovasi dan kreasi baru supaya jualan kita ini laris Oke guys, semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Terima kasih, selamat mencoba